Laga antara Liverpool versus Manchester United pada 5 Maret 2023 akan sulit dilupakan oleh fans kedua kubu. Hanya dalam waktu 7 hari, nasib Manchester United berubah 180 derajat. Baru saja menjuari Piala Liga dan lolos 16 besar Liga Eropa, tetapi setan merah dipaksa melihat gawangnya bobol 7 kali di tangan Liverpool. Pemain yang punya andil besar dalam kemenangan Liverpool di Stadion Anfield adalah Cody Gakpo, dan yang lebih menyakitkan adalah karena mantan pemain PSV Eindhoven ini sebenarnya sudah sejak lama menjadi incaran Eric Ten Hag, tapi akhirnya memilih transfer ke Liverpool pada bulan Januari 2023, dan ia mencetak 2 gol di laga ini. Jangan lupakan juga aksi Mohamed Salah yang berlari kencang dalam serangan balik kilat guna memberi asis bagi gol kedua Cody Gakpo di menit 50. Sang bintang Mesir juga memulai serangan untuk gol kedua timnya oleh Darwin Nunes. Sebelum mencatatkan namanya sendiri di papan skor, 34 menit sebelum laga berakhir, selain satu gol lain di menit 83. Lalu bagaimana reaksi Eric Ten Hag dan Jurgen Klopp menanggapi hasil laga ini? Sebelum kita melihat komentar para pelatih dan juga para pemain, kita lihat daftar pencetak golnya terlebih dahulu. Daftar 7 gol Liverpool ke Gawang De Gea Ini jelas bukanlah malam yang ingin dikenang oleh David De Gea. Kebobolan 7 gol dalam satu pertandingan itu menyakitkan. Dan parahnya, itu terjadi saat melawan musuh besar mereka, yaitu Liverpool. 7 gol dalam laga Northwest Derby terjadi sebagai berikut. Gol pertama, Cody Gakpo menit 43, asist oleh Andy Robertson. Gol kedua, Darwin Nunes, menit 47, asist oleh Harvey Elliott. Gol ketiga, Cody Gakpo menit 50, asist oleh Mohamed Salah. Gol keempat, Mohamed Salah di menit 66. Gol kelima oleh Darwin Nunes di menit 75, asist oleh James Henderson. Gol keenam dicetak oleh Mohamed Salah di menit 83, asist oleh Roberto Firmino. Sementara gol terakhir oleh Roberto Firmino, asist oleh Mohamed Salah. Reaksi Eric Tenha Eric Tenha berbicara kepada wartawan setelah pertandingan. Ia mengatakan bahwa ia tidak punya penjelasan. Padahal di babak pertama menurutnya mereka sangat memegang kendali. Saat di awal babak kedua, saat mereka kebobolan 2 gol, saat itu menurutnya sudah tidak ada tim lagi. Melainkan hanya ada 11 individu di lapangan. Pertandingan ini menurutnya adalah pertandingan yang terburuk. Ia pun sulit memahaminya. Ia juga telah berbicara pada para pemain, bahwa mereka tidak profesional. Mereka seharusnya selalu bersatu sebagai tim, dan mereka tidak melakukan itu. Tidak ada disiplin. Seharusnya, meskipun kalah dalam performa, tetapi menurutnya mereka harus tetap bersatu dan melakukan pekerjaan mereka sebagai tim. Ia pun mengakui timnya melakukan kesalahan. Ia benar-benar kecewa dan marah karena mengecewakan para penggemar Manchester United. Sebagai squad, sebagai tim, ini seharusnya tak boleh terjadi. Pemain Manchester United seharusnya tetap bersatu dan berjuang untuk satu sama lain. Harus bertahan, dan ia mengakui para pemain setan merah tidak melakukan hal itu. Tenghak mengatakan, Kami telah membuat banyak kemajuan, tetapi Anda lihat apa yang terjadi ketika Anda tidak menjaga standar. Apa yang saya katakan di ruang ganti adalah bahwa ini tidak dapat diterima. Tetapi ini hanya satu pertandingan. Kami akan bangkit kembali. Tim ini cukup kuat dan kami akan mengatur ulang dan bangkit kembali. Reaksi Jurgen Klopp Kepada awak media, Jurgen Klopp mengungkapkan kegembiraannya setelah kemenangan besar itu. Ia pun mengatakan, Sulit dilukiskan dengan kata-kata. Pertandingan sepak bola yang spektakuler. Luar biasa. Kami memainkan sepak bola terbaik melawan tim dalam performa terbaik. Babak kedua awalnya cukup bagus bagi Liverpool, dan semakin bagus lagi menurut Klopp. Dan itulah sepak bola. Semua bisa terjadi. Jurgen Klopp juga memuji anak buahnya yang memainkan bola dengan tekanan yang ia inginkan dan menempatkan mereka ke arah yang benar. Jurgen Klopp menekankan, bahwa Liverpool belum habis. Mereka masih bisa. Tentang Mohamed Salah yang memecahkan rekor klub untuk gol dalam karir Premier League, sang pelatih asal Jerman itu mengatakan, 129 gol. Itu gila. Angka yang luar biasa. Dia adalah pemain spesial. Dan ia menutup wawancara tersebut dengan mengatakan, bahwa penampilan melawan Manchester United adalah penampilan terbaik mereka dan kemenangan yang sangat penting bagi Liverpool. 13 pertandingan yang akan datang, banyak poin yang harus diraih. Reaksi Cody Gakpo Cody Gakpo ikut memberikan komentarnya usai pertandingan. Ia mengakui bahwa mereka bernafsu untuk terus mencetak gol. Maju terus, tekan terus, dan terus mencetak gol setiap mendapatkan peluang. Tapi ia juga merendah dengan mengatakan, bahwa di laga ini keberuntungan bersama mereka, dan sungguh menakjubkan bisa mencetak 7 gol ke gawang United. Semua orang sebelumnya memberitahu saya betapa pentingnya pertandingan ini. Jadi saya tahu ini adalah pertandingan yang besar bagi klub dan bagi para penggemar dan juga diri kami sendiri. Dalam situasi yang kami alami saat ini, kami sangat termotivasi dan menampilkan performa seperti itu adalah luar biasa, kata Cody Gakpo. Reaksi Bruno Fernandes Bruno Fernandes juga mengeluhkan performa timnya. Ia mengakui standar yang mereka mainkan jauh di bawah level yang seharusnya. Di babak pertama ia merasa mereka sudah bermain dengan sangat baik, mengendalikan permainan dan memiliki peluang paling banyak. Lalu kemudian Liverpool mencetak gol di akhir babak pertama. Dan saat memasuki babak kedua, ia merasa timnya kebobolan terlalu banyak gol, dari kesalahan dan salah posisi. Serta terlambat mengantisipasi betapa bernafsunya Liverpool ingin memenangkan laga itu. Reaksi Mohamed Salah usai pecah rekor Roby Fowler Mohamed Salah jadi pemain yang paling bahagia. Itu karena pemain asal Mesir ini berhasil memecahkan rekor klub Roby Fowler untuk gol Liga Premier. Ia mengatakan, Ini sangat istimewa. Saya tidak bisa bohong. Rekor ini ada dalam pikiran saya sejak saya datang ke Liverpool. Setelah musim pertama saya, saya selalu ingin mengejar rekor itu. Dan akhirnya bisa mendapatkannya hari ini melawan Manchester United dengan hasil yang luar biasa. Saya akan pulang untuk merayakan bersama keluarga dan minum tek carmomil dan kemudian tidur. Salah juga mengatakan bahwa memang menyenangkan bisa menang dengan hasil seperti itu. Tapi ia juga mengingatkan bahwa mereka tak bisa terlalu percaya diri di laga berikutnya. Mereka harus tetap rendah hati, bermain dan memenangkan pertandingan. Dan ia berharap kemenangan ini akan memberi dorongan yang lebih baik dan membuat Liverpool terus menang. Liverpool kini tidak terkalahkan dalam 7 pertandingan terakhir liga di kandang mereka melawan Manchester United, menang 4 kali dan seri 3 kali, sejak kalah terakhir kali pada Januari 2019 dengan skor 1-0. Ini menjadi rekor terpanjang mereka tanpa kekalahan melawan United di Anfield sejak 9 pertandingan tak terkalahkan pada era 1970-1979. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton!